Selamat menikmati maupun yang lain-lain tidak dapat terelakkan Bahkan saat ini data pribadi dapat dibarkan sebagai mata uang di mana dapat dipertukarkan maupun sebagai barang yang dapat diperdagangkan Hal ini terjadi karena adanya prinsip-prinsip perlindungan data privasi yang tidak teratur secara rinci dan terunifikasi dalam sistem hukum di Indonesia Prinsip ini terdiri dari prinsip pembatasan maupun tujuan penggunaan serta pengumpulan data pribadi kualifikasi data spesifikasi, konsensus dan option out serta pengamanan dan pertanggung jawaban Poin kedua dari tim kami sesuai dengan paragraf 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pemerintah negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi sekenap bangsa Indonesia salah satunya melalui perlindungan data pribadi Hal ini dapat kita tinjau dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28G ayat 1 Selain itu dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang tahun 2005 hingga 2025 juga telah ditentukan bahwa untuk menciptakan bangsa yang memiliki daya saing maka harus meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi salah satunya juga dengan cara melalui peraturan tentang data pribadi di lingkungan ASEAN sendiri hanya Indonesia Laos dan Kamboja yang belum memiliki Undang-Undang tentang data pribadi padahal Indonesia merupakan pasar terbesar di wilayah ASEAN Adapun poin ketiga tim kami kami percaya dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi justru akan melindungi hak-hak asasi warga negara sebagaimana di dalam pasal 12 Duhang Junto Pasal 17 Undang-Undang No. 12 tahun 2005 tentang ratifikasi UNHCR sehyogianya negara harus mampu mengakomodir kepentingan warga negara untuk melindungi data pribadi Adapun disini tim kami mempercayai adanya konsep konfesual dan juga konsep option out mempunyai peranan yang penting dimana dalam konsep konfesual telah terjadi kesepakatan antara negara dan juga subjek hukum untuk memberikan data pribadi yang bersifat limitatif dan di konsep option out sendiri telah diberikan hak kepada warga negara untuk menggunakan ataupun tidak menggunakan data pribadinya sehingga pada kesimpulannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mutlak diperlukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!